Oke Halo guys pertemu lagi bersama saya sus dan jadi kali ini gua akan memahaskan sebuah event upcoming di bulan Juli di tahun ini dan jadi seperti biasa di tanggal satu kali ini adalah Yeliora no Matsuri yang kedua anime convention Nah jadi seperti ini kalian bisa lihat ada tiga kategori yang kalian lihat ya di sini yang pertama ada cosplay competition singing competition dan kosmol competition dan disitu ada tiga lomba yang kalian lihat ya di sana dan mungkin penatang udah ini ada apa yang kita lihat nanti Nah untuk juri kali ini yang dibawakan salah satu dari Aisty Gua Cosplay sebagai juri ya dan Ken Kasutu sebagai juri cosplay dan Syafira ini sebagai juri penyanyi alias singing competition nah kulihat ada beberapa ada enam performer yang dibawakan oleh KNA 0048 Thunder Metal Amati Rasu Arthur Af Kami Nadigako dan Adi what's here Nah di sini ya kalian kalian lihat ada beberapa ada beberapa performer yang dilihat sendiri Nah untuk FC kali ini yang kulihat ada Wiwin sama Xiaomi Nah untuk sponsor kali ini bisa lihat ada Scarlet Glimmy White yang mahal sama Lady Hartono dan support tapi kalau lihat bisa sendiri ya guys ya juga gitu ada kaya juga ini bisa dikasih ya mungkin sudah lihat ya terus kalau aku berhatiin lagi untuk orang-orang ya ini adalah sudah ada penghormat kali ini yang untuk orang-orang dah keluar untuk penginya mulai dari jam 11 sampai situ singnya competition jam 12 habis itu ke Minari Gago jam setengah dua habis itu waktu one oke break jam 1350 berarti sebelum jam 2 ya Nah habis itu atap jam 2 20 menit bis 2 meter raksu jam 2.50 biasanya kalau pandong itu biasanya setiap 30 menit dia bisa ingat itu Nah untuk si paling wibu ini dibawakan oleh krehap project Nah habis itu kayaknya ini bikin podcast ya sepertinya sepertinya begitu ya udah jelas ya gimana Nah habis itu ada cosplay competition dari mulai jam 4 di situ Oswald competition mulai dari jam 6 habis itu dipanggung malamnya kali ini adalah tunnel metal dan KNA dari jam 7 sampai jam berapa nih dan jam setengah 8 lah berarti setiap performer tuh udah 30 menit ya ingat ya guys ya pengumuman juga ada sih beberapa yang dibawain itu kan eh penyanyi cosplay Coscom ya maksudnya cosplay competition habis itu mah Cosval Nah habis itu ada beberapa yang lainnya di sisanya untuk penutupan acara kali ini adalah Adi wasir udah segitu aja ya informasi kali ini kalau kulihat untuk tiket-tiketnya kewungkinan itu berisal pertama adalah 35.000 persel 245 sekarang untuk OTS kali ini adalah 50.000 ya jadi seperti itu informasi kali ini untuk Yoramatsuri yang kedua itu saja ini kalau kulihat beberapa ini adalah acara panggung gede yang udah lihat ya just seperti ini nah untuk food inventory customers dan community detainan disini ada beberapa ya channel ada beberapa yang lainnya kalau bisa lihat sendiri ini kayak gini guys ya ini ya itu saja so ya itu aja informasi kali ini untuk tanggal satu ya kali ini ini juga ya ingat ya ini yang sama hal yang kayak gini ya begitulah next untuk berikutnya kali ini untuk event desert ya kali ini yang dibawakan oleh salah satu BNI waduh ada BNI dong ya begitulah ini adalah kolaborasi semacam event yang dibawakan yang lebih di nama desert ya Ray Expo Bali itu nama judulnya ya tapi tiba-tiba saja untuk membawakan salah satu present dari Cosplay Paradox dan untuk price fullnya 6 1,6 juta ya ingat ya guys ya Nah untuk tempatnya yang kali ini yang berada di level 21 Mall hari Kamis ingat baca ingat baca baca tolong baca kategorinya SD sampai SMP oke baca karena karena kalau sesuai yang itu kan ada sedikit ya Cosplay kan serius cuma ada yang untuk umum kayaknya ada berapa banyak sih serius enggak bohong ada beberapa untuk loba-loba umum itu Coswell Cosplay nya kalau ini kita ada ada khususnya aja sih soalnya ada beberapa juri yang mereka memilih yang ikut komentar itu kan SD ya SD SMP kadang juga gitu karena sekarang giliranya dalam kategori SD SMP bukan untuk umum ataupun dewasa tapi di banyak komentar ada perihal begini dan semacam ya ya you know lah dia mau ikut kek atau kan dibawah 15 tahun 17 tahun ya kemungkinan sih ya maksimal 15 tahun katanya sih gitu ya begitulah oke itu saja informasi kali ini untuk eventnya ya ini yang kalian lihat lihat sendiri di posternya dan kalau bisa hubungi kota personal langsung ke lofi tuh registrasi online bisa hubungin ke linknya langsung ya guys ya itu kalian baca ya oke kalau gitu next nah jadi seperti ini kalian bisa lihat untuk di storynya susirol bali dan ini adalah salah satu event kalian lihat adalah bintang birthday party dan salah satu dia model termuda ya kemungkinannya dia jadi eh salah satu model sih ya tapi oke lah gimana salah satu nama yang lengkapnya dari bintang dan mawan apalah namanya bahwa kalau bisa cek di IG nya mereka langsung guys ya tuh kayak gitu ya Nah untuk arketiket maksudnya sepertinya kali ini adalah freehandtree what the heck seriously yes karena ini karena area wall ya mana mungkin bisa kalau dia ngambil di event-event yang tertentu soalnya kan ada event yang lagi masih di jalan itu apa ya ada yang fitur-figur bandai itu ya kalau lihat kita yang dikasih sama temen-temenku temen-temenku kemudian kunjung disana kan siapa tahu kan yang kalian ngerakit gundam ngerakit Tamiya ataupun segala macam silahkan bisa kunjungin aja di kan hari ini ya masih tanggal 23 sampai tanggal 9 Juli kalian bisa datang aja ke discovery mall anjir ya kalian bisa datang aja buat ngelakit sana tapi maksudnya gratis lho susan tapi ya kalian bisa datang aja langsung sama temen-temen disana yang udah merakit tapi ada bulan sesi untuk workshop sih katanya sih gitu ya udah kios ya Nah kita lanjut lagi ya untuk eventnya yang tuh mulai eventnya dari jam 12 dan untuk any song ada dua kemungkinan ya mungkin ada barangan yang Sanggaji sama Evan Nah abis itu ada cosplay Coscom sama Coswall kali ini adalah Gerard Gilbert and Yagaichi anjir ya gaji kan cewek kan you know lah Nah abis itu untuk kali ini kalian lihat ya nih pas ya Nah untuk Gilbert ia jadi sama gerak menekan ya rata-rata ya mungkin nih orang dari sekitar Surabaya atau dimana ya ini saya mau orang orang Surabaya ya dan Skylar ini orang mana ya setelah terus komentar di bawah dan ini adalah yang dibawakan oleh special perform kali ini Uji Big Box dan abis itu ada Yoji dan sekelas abis itu ada Nyi Zaga 46 Hai dan ada ntr-48 ada Parti Big Mummy dan Kawaii Metal Bali jadi seperti itu informasinya guys ya dan kalau tuh apa-apa terjadi kalian bisa cek ya di postingan sebelumnya karena aku lihat ada beberapa postingan yang ada salah satunya mungkin lebih bisa cek beberapa ya karena iya ternyata udah meger ya anjir ya ini udah resmi soalnya enggak tahu kenapa di tiba-tiba dia jadi officialnya banget yang bergabung sama Susi Roll udah kayak gini ya beberapa guys ya ini kalau lihat ini adalah cipet pencapaiannya kalau udah bisa lihat sendiri guys ya kalau baca dulu ya nih kalau aku lihat ini adalah Oh kalau lihat tuh salah satu untuk pendaftaran kayak gini ya Anisong competition 20.000 ada champion order up ada beberapa lima pemenang yang ada 4 pemenang sama 5 pemenang 5 pemenang ini Anisong competition dan koswal competition di sini ada 4 pemenang habis itu koskom 4 eh 5 pemenang ya jadi kayak gitu ya saya cipet penerbangan up 345 habis itu kalian bisa hubungi ke tata langsung wah temen gua deh temen gua jadi kontak personnya anjir kayak gitu lah dengan format nama jenis lombang adesong toko small toko skop kemudian ikuti instruksi yang akan diberikan oleh staff jadi seperti itu informasi ya guys ya itu aja kalau lihat-lihat apa-apa yang kita temukan ya banyak sekali sponsor kita temukan kebiasaan emang ya ya begitulah dan next berikutnya kali ini adalah event desa juga ya tapi kalau kuliah dan beberapa untuk sponsor sudah lihat sendiri guys ya sama beda partner disini udah jelas untuk eventnya dimulai tanggal 9 Juli untuk kategori komedisi di kali ini adalah koswal fanskrim L yang berlejen bembeng kpop solo dan kpop kit solo untuk Juli kali ini adalah Dewani Cleo dan Ayu ya jadi itu untuk regi untuk ada ketiga masuk kalian adalah 25.000 termasuk berenang ya Yes Nah untuk peraturan kali ini untuk kosualnya adalah kami membuka pendaftaran secara online eh online ya kami membuka pendaftaran secara online dan OTS dan mempunyai nomor tersebut patokan pada nomor urut registrasi maupun untuk tidak membawakan peti berkuatan kecil ya mungkin kalau ukuran kecil sih bakal susah dibersin sih begitulah untuk regis online ke bisa cek linknya langsung ya guys ya Nah di sini untuk hip hop solo dan kids dance yang berupa dari paling banyak pertanyaan guys ya ini pas screennya ini randonya ini kalian bisa cek beberapa ya kesehatan open gate mulai di jam 11 sampai jam setengah delapan oke oke ini kalian lihat ya beberapa tuh udah informasi kali ini dan untuk more infonya ini kalian lihat ya poverti penada jam yang berpon mereka pokoknya ya benar habis itu eh dapet mendaftar lomba melalui bio Instagram kami dia juga untuk mendaftar secara online ya biarang membawa makanan dan minuman di luar habis itu open sponsorship dan penda partner karena personnya langsung ya kayak gini ya guys ya udah segitu aja pembahas sekali ini untuk informasinya itu adalah di tempat sesuatu lokasinya kali ini adalah armartiregis pool ya itu aja tempatnya kalian lihat ya untuk tenang kalau aku perhatiin untuk dana tenangnya kalian bisa lihat ya beberapa sec nah disini adalah sesuatu pertanyaan yang kalian bawaan janona ada penimbang Desirenel jordheim Neo historia sinko manzen circle ini dena lokasi yang kayak gini ya ini yang dekatnya sekitar mana ya di Gebu Iwotara ini kayak sekitar di dalung sih sekitar dalungan kalau aku lihat nomor dia armartiregis poli kalian bisa lihat ya di sekitar jalan nah betulah so ya itu aja pembahasikan ini untuk tamat semingguan Juli di Zenfest Umi no Megami Oke yang berikutnya kali ini adalah Javan's Peace and Fair dan pembahasikan apa sebenarnya terjadi jadi event tanggal 9 Juli ini kok banyak banget ada event bulan ini ya belakang ini kok banyak banget ya dan kalian bisa lihat ada beberapa sesuatu event yang poster gede ini ya seperti lihat ya ini ada tanggal 7 untuk buzzer game ayami yosakoi performer yang dibawain ya ada ada satu kan nih buzzer game yang ini tiga performer yang dibawa eh apa berapa ii bagi waktu sisanya foto yame yosakoi Udayana salai main sama sandia dan jika dan habis itu performer ada tiga juga ada ameterasu agung sota sama fearless of fearless untuk eventnya buzzer game sama battler kafe par 8 dan habis itu tanggal 9 ini adalah puncaknya kali ini ada kosual competition untuk juri kali ini ya dibawakan oleh Kak Paris untuk buzzer game ada dua eventnya berarti yang dia bakal dibawakan tanggal 9 terus performer kali ini yang kita lihat ada kan Minarigako sama Yukimura IC oke oke seperti itu untuk Rd-nya kali misalnya beberapa ya untuk performer stand acara stand tarot sama sodo sama stand makanan dan asusors jadi seperti itu kalau mungkin aku lihat ya beberapa untuk poncel masuk ya arketingnya masuknya sekitar Rp50.000 dan termasuk makanan untuk poncel kosual kali ini dikatakan sebesar Rp30.000 untuk kata person kali ini oleh Reby Antarno sama friendly jadi sebetulnya ya untuk pendapatan udahlah jelas ya guys ya beberapa dan iya itu aja yang mengulaskan kali ini untuk jaman face and fail di tahun 2023 untuk acara yang dimulai tanggal 7 sampai 9 Juli mulai dari acaranya dari jam 4 sampai jam 9 seperti itu guys ya oke yang berikutnya oke untuk tanggal 15 Juli yang dibawakan Iko salah satu dari Angkor di mana pun kalian berada Ong Kegi desu kemida saat musim panas setelah tiba peliburan pun di depan mata kalian menyambut suasana yang baru Angkor membawakan sebuah kejutan bagi Minaseng yang lagi gabut-gabutnya nih nah ini kalian lihat ya Natsumetsuri Singkareja Summerfest ini kalian lihat ya gambar yang mereka pakai beberapa ya untuk kosual dan fauh coloring komponisian fauh komponisian ini adalah merupakan gambar berwarnai ya seperti itu dan untuk juri berwarna kali ini adalah red sun anjir dan satu-satu juga bukan dua sih soalnya karena agak berbeda juga ya soalnya soalnya mungkin dari satu-satu di bawah mungkin dia beberapa kalau dua ya langsung gitu kayak agak beda gitu nah untuk juri koswa kali ini dibawakan oleh Nonaruna ya Nonaruna ya maksudnya untuk special performer kali ini dibawakan oleh Gokumetal kita yang sekai sege-gono Kyoko dan catra besitai terakhir shibarashimuzume ya di seperti itu untuk mungkin kali ini saya sepertinya tidak bisa datang karena aku lagi capek kita akan nunggu datang ke Singaraja setiap 6 bulan sekali ya 6 bulan sekali aku akan datang ke ikan di Singaraja jadi seperti itu ya untuk acara ini mulai tanggal Sabtu 15 Juli di Bali Taman hotel lovinas ya ini kalau kalian lihat ya Bali tam hotel Bali Taman di di sekitar arah mana ini tuka munga ya di sekarang ya guys ya untuk harga tinggal tiket masuk sekitar Rp10.000 untuk koswa Rp10.000 juga penaptaran warwani warwanai sekitar Rp50.000 segitu ya itulah jumlah dari untuk masukkan untuk apa namanya ya ya begitulah kita masuk sama beberapa lomba-lomba dan dua jenis aja ya segitu bagaimana mesak yakin mau melewati kalian keseluruhan dan reward-reward kali ini luangkan waktu kalian untuk bertemu lagi guys ya see you and the event waktu Ivo lengkap DM kami ya DM kami selalu terbuka kok jangan lupa full list kami agar selalu update dengan seputar cosplay dan jepangan di Singaraja jadi seperti itu informasi ya kali ini ya kalau ada apa-apa terjadi untuk event Natalia 15 akan hubungi langsung ke DM nya ya karena ada beberapa yang terjadi belum ada waktunya juga ya ada ya ya tahu gimana keadaannya kan masih ada lagi meskipun karena kata lagi wakil sudah ingat di beda-beda koswa lanjutnya ya beginilah untuk punya open-media partner open-media partner sama openship dan tenan dan ini adalah berupa salah satu dari ya ya hip-hop wibu Bali ini adalah disekatan dari kwb ya ini beberapa kalau liat tempatnya udah di spil ya langsung ya lepo malbuto ya desa dan kemungkinan stage ini masih nunggu update dulu yes yes karena kalau kulihat ya tanggal 19 ini hari apa enjir sebentar geser Rabu eh benar akhir-akhir kan tahun baru hijriya wah Muharraf anjir Oh iya mereka ngambil tangan lebar ternyata astagia ternyata mereka ngambil tangan segitu dong buset ya nggak enak sih Wah itu Katari Islam gimana ya coba ya bisa-bisa ya aku mengikuti tanggal segitu ya begitulah Oke ya kita akan berikutnya untuk ekipan yang terakhir kali ini ya ini berbuat terakhir dan ini adalah salah satu kilap Expo nah disini apa itu kilap Expo karena ini kan ah satu apa namanya Oh baru guys ya saya disini kalian lihat watch in kilap Expo nah disini kalau lihat beberapa bekerja saya disini permata nah disini ada oven for media panar disini ada beberapa untuk oven for sponsorship dan denat dan ini adalah satu adalah event utama kali ini adalah kilap Expo dan seperti ini kalau saya lihat ini adalah event kapitsennya kali ini untuk workshop ada game developing ada copywarning nama animation ya seperti itu untuk kompetisi kali ini adalah kos wal habis itu ada drawing and coloring aja ya oke ada dua kayaknya sih kemungkinan dan untuk expedition ya hari ini yang diadakan adalah startup hot and craft boot and veterans jadi seperti itu nanti petang tarannya kalau bisa cek link-nya tersebut yang dibawahnya untuk tanggalnya mulai dari tanggal 22 Juli di Jalan WS Supraman nomor 302 di kesiman ketahanku kayaknya tempat itu dipakai adalah BC IC jadi seperti itu tempatnya dan untuk kos well cosplay competition 2juta berarti kemudian udah tinggal lo mbak ya koskom koswal aja berarti tiga dong jadinya kayaknya aku pikir udah ada dua ternyata tiga anjir waduh okelah ini kayak gini ya keterangan kejelasan untuk awal-awal untuk membuka acara kayak gini guys ya inilah Kamu yang kita lihat sendiri guys ya mungkin kapan ya dia bikin event tanggal 20 ya 20 Juni ya beracara seperti ini buat untuk sebelum permukaan acara anjir begitulah nah beginilah tampilannya kilat ya sih Oke itu aja sih saya itu aja pembahasan kali ini kalau ada apa-apa terjadi silahkan bisa hubungi aja langsung beberapa di tidaknya langsung ya karena ada beberapa event untuk khususnya yang dibuat anak muda karakter sebalik desa dan ya kalau ada apa-apa silahkan kita bisa cek info berikutnya ya kalau adalah ya mungkin ya ya nanti tanyalah nah ini adalah event kami kali ini yang dibawakan beberapa di bulan Juli gesya mungkin ada beberapa ini yang tanggal 30 Juli ini masih penuh fix karena ada acara tabrakan dari pika fest pika fest tahun ini karena ada di akhir bulan bulat ikat bulat tuh di bulan Juli gesya akhir bulan gesa ingat ya ya udah gitu aja pembasasan kali ini kalau ada apa-apa terjadi saya akan hubungi di DM langsung ya di Instagram kalau gitu bukan akhirnya jangan lupa like comment dan subscribe sampai ketemu lagi di see you next time and bye-bye